Intro Ketika saya mimpi Apa yang saya mimpikan biasanya jadi kenyataan Atau minimal mendekati kebenaran Bolehkah saya mempercayai itu sebagai petunjuk Allah Sekarang mimpinya baik apa enggak? Ya, mimpinya baik apa enggak? Mungkin mimpi Mimpi Terbukti dalam kenyataan Tapi itu petunjuk setan Jangan-jangan itu Bisa jadi seperti itu Kalau ternyata sesuatu yang dimimpikan itu sesuatu perkara yang baik Sesuai dengan syariat Sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sunnah Rasulullah SAW Insya Allah itu merupakan petunjuk Allah Jadi jangan mudah terpedaya dengan mimpi Jangan mudah terpedaya dengan mimpi Ya ada mimpi yang baik itu ada Dan itu merupakan satu bagian diantara sekian puluh bagian kenabian Ya, jadi itu merupakan salah satu ilham dari Allah Kepada hamba yang dikehendakinya Tapi kita jangan mudah terpedaya dengan mimpi Nanti kita tertipu, akhirnya kita bisa tersesat karenanya Padahal itu mungkin godaan setan Dan mungkin terbukti benar Misalnya Mimpi Memu keris di bawah sebatang pohon apa yang terletak di samping sendang apa Kita percaya, kita cari ketemu Wah itu bahaya ini Bahaya, ini awas loh Nanti akan terjadi penimpangan di situ Kecuali mimpinya setelah ketemu kamu harus hancurkan Nah, beda itu Ada petunjuk supaya ini tidak diagungkan nanti Supaya musnah kemusyrikan Nah, itu insya Allah Petunjuk yang baik Tapi kalau Temukan keris itu atau ada harta di situ Emas Nanti orang berlomba-lomba mencari harta karun jadinya Berdasarkan mimpi Dan untuk bisa dapat mimpi Harus mengadakan laku Laku ya Artinya Ritual tertentu Untuk kemudian bisa mimpi seperti itu Nanti menjadi pelamun Bahaya Berdasarkan mimpi seperti itu